One Piece Film Red One Piece Film Red resmi bisa ditonton pada 21 September mendatang. Namun, pihak CGV mengumumkan bahwa akan ada fan screening khusus terlebih dahulu. Nah, harga tiket fan screening itu Rp 860.000 untuk penayangan di tanggal 17 September 2022. Dengan harga itu, kamu bisa dapat satu tiket dan merchandise. Ada satu set stand akrilik, satu kaos One Piece, dua set kartu, tiga pin hologram, dan poster ukuran A2. Sedangkan, untuk screening pada 18 September, CGV mematok harga Rp 480.000. Namun, fasilitas yang didapat enggak sebanyak hari sebelumnya. Tiket fan screening hari pertama bahkan sudah ludus terjual. Kenapa ya para fans rela bayar mahal demi curi start nonton One Piece? Sebenernya karena lihat trailer gitu kan pada bilang juga bagus, kayak seru, jadi pengen nonton aja sih. Sebenernya juga lihat dari salah satu video yang nobar di Jepang gitu kan, kayak vibesnya gitu seru, terus kayak pada teriak-teriak juga gitu. Ini kayaknya bakal seru sih, worth it. Sebenernya benefit dari CGV-nya yang merchandise-nya ada akriliknya, emang pengen akriliknya sih, soalnya itu gede kan, dapet 10 karakter juga bisa dipajang. Soalnya itu juga kayaknya limited juga kan, cuma buat yang beli fan screening doang yang dapet. One Piece film Red sendiri berkisah soal Luffy, si bajak laut topi jerami yang pergi ke festival musik. Festival itu terletak di Pulau Musik Elegia, lokasi konser diva terbesar dunia. Film ini juga akan mengulik lebih dalam terkait kisah Shang, bajak laut legendaris yang juga jadi inspirasi Luffy. Sub indo by broth3rmax